Hal ini seperti yang disampaikan Nelson Pemalingo saat turun langsung melihat peristiwa kebakaran yang menghanguskan sejumlah lapak dagangan yang berada di Shopping Santar Limboto di mana pemerintah akan melakukan identifikasi bagi para pedagang dan akan memberikan bantuan berupa modal. Bahkan pemerintah juga telah menyiapkan tempat jualan sementara yang berada di lokasi gedung pemuda Kebubatan Kurotalo untuk para pedagang Shopping Santar Limboto. Yang kita lakukan adalah satu mengelakukan identifikasi bagi orang-orang yang sudah terbakar tentunya pemerintah daerah akan membantu mereka yang kedua bagi orang yang berjual kami sudah menyiapkan juga lokasi pemindahan mereka yaitu di gedung pemuda dan itu sudah siap jadi ini karena kebetulan ini sudah terbakar maka mereka kita beri ruang untuk berjualan di sana sambil juga kita bantu mereka punya permenangan yang mereka sudah terjadi kebakaran sebenarnya. Nelson menambahkan sebelumnya pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 7 miliar untuk renovasi gedung Shopping Santar Limboto namun akibat bencana kebakaran tersebut anggaran 7 miliar sebagian akan diserahkan sebagai modal bagi para korban kebakaran. Sementara untuk tender dari pekerjaan renovasi Shopping Santar Limboto masih akan ditunda sambil menunggu perubahan konstruksi bangunan dan perencanaannya kembali. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartagan